halo halo guys nah pada video kali ini saya akan review game ccni stories nih temen-temen saya berkesempatan untuk nyoba game ccni stories ini versi beta ya Nah di sini untuk awal game kalian akan disuruh untuk download data dulu ya temen-temen download aset gitu akhirnya setelah sekian lama ya temen-temen akhirnya disini itu udah bisa dimainin versi beta ya atau versi yang masih banyak bugnya like temen-temen ya Oh ya di sini saya mau kasih info temen-temen kalau versi yang saya mainin itu masih versi yang belum stabil ya temen-temen belum full 100% selesai finish gitu gitu ya dan masih banyak bug juga temen-temen gitu nah ini temen-temennya untuk loading screen dari gamenya ya bagus nih Oke jadi inilah temen-temen tampilan awal dari game ccni stories ya bagus nih menurut saya ya untuk tampilan awalnya ya Oh ya di sini bisa kalian lihat di pojok kanan atas itu ada tulisan alpha version ya oke di sini saya masuk ke gamenya lagi ya temen-temen tadi sempat keluar sebentar ya Nah di sini alpha version yang artinya masih versi sebelum beta gitu ya temen-temen jadi masih belum stabil lah ya temen-temen dan juga di sini ada beberapa orang terpilih yang berkesempatan untuk nyobain dan nyari bug dari game ccni stories ini sebelum dipublis ke open beta dan versi resminya temen-temen gitu Oke deh kita langsung aja mainin game ya Oke kita new game siapa namamu Oke disini karena MC nya cewek nggak mungkin ya kita kasih nama aset kalau dicitampikan aset gitu ya nama MC nya Nah kalau disini apa ya Siti aja deh eh nggak usah deh jangan Siti gitu eh yang Ica aja juga Ica lebih bagus nanti saya pikirin deh siapa nama MC nya nanti saya voting juga gitu Oke loading beberapa bulan setelah kelulusan SMU di sebuah rumah sederhana di daerah bernama Cicini SMU mungkin maksudnya SMA temen-temen atau typeu atau emang SMU gitu Oke ini tampilan awalnya wah disini kita lagi dimana nih kayaknya kita lagi di rumah ya ini or2 kita atau mama kita gitu dan ya ini kita MC ya si ceweknya namanya Ica saya kasih nama Ica gitu untuk grafiknya sih bagus ya di sini permasalahan awalnya Ibu masa semua barangnya dijual sih jangan-jangan nanti rumahnya juga ikut dijual kalau gitu kita mau tinggal dimana Oke kan Ibu harus bayar obat mau bayar pakai apa kalau nggak dijualin barang kamu nggak pernah bantu aja nanya terus ke mamanya ya mama MC ini ini mirip empuk Lela sih untuk karakter mamanya MC ini temen-temen galak gitu kelihatannya ya Aduh Ibu jangan gini dong Ibu kok tega jual barang-barang peninggalan Bapak Oke disini barang-barangnya itu peninggalan Bapak kita ya kayaknya Bapaknya itu udah meninggal temen-temen Ibu juga kepaksa Ibu nggak kerja kamu juga bukannya kerja malah nganggur kata mamanya ya membela gitu tapi Ibu nggak perlu dihabisin juga kali uangnya nanti bisa jadi modal jualan dan Ibu nggak perlu jual barang lagi kata Ica ya telat udah pada habis kata mamanya waduh cepet banget Hah apa habis Ica ya abis gimana pun Ibu banyak keperluan udah deh jangan rewel udah gede juga udah bisa jadi kerja ya kita dimarahin nih ngomong-ngomong kemarin Ibu denger tangga kita Ibu Nina katanya lagi nyari orang yang bisa bantu-bantu denger-dengar warungnya rame banget Oke tadi bantu cariin daripada nganggur terus di rumah nggak bantuin apa-apa mending kedai sana bantu bayar obatnya Ibu Oh ini mama kita itu lagi sakit ya tapi Bu Ica kan nggak punya pengalaman malu Bu kata Ica Oke dia malu pengalaman nggak perlu nih bawa nih surat kecil dari Ibu buat Bu Nina Oke kita dikasih surat aku mendapatkan catatan ibu kertas catatan melisi tulisan tangan ibu ini sih kertas sobek yang ada disampi ya tapi ini jadi kertas catatan ibu kita gitu ya ya kelihatan gimana ironis banget ya catatannya udah sobek gitu nah disini kita lagi tutorial nih temen-temen ya disini kita disuruh pergi ke warteg tidak ada urusan disini harus ke warteg berinot Oke kita nggak bisa ke pintu itu temen-temen jadi sesuai petunjuk dari tangan itu temen-temen ya ya jadi inilah temen-temen rumah kita saat awal-awal gitu temen-temen ya tinggal bareng orang tua dan disini kayaknya bapaknya itu udah meninggal sederhana banget rumahnya nih temen-temen bagus ya walaupun gitu Oke kita langsung aja pergi ke warteg nah ini temen-temen bi bagus ya tuh ke tampilan luarnya dan deket ke suasana rumah kita gitu ya Oke bagus sih soalnya pemandangannya saya suka sih grafiknya temen-temen kalian lihat dulu deh ini kayak ada pagar rumah gitu dan yang listriknya juga beda ya kalian bisa nilai sendiri lah temen-temennya untuk grafiknya kita langsung aja masuk ke warteg nah ini langsung muncul cutscene bentar seperti yang ibu bilang warungnya memang rame dan ibu pemilik warung kelihatan kewalahan menangani semua pelanggan yang datang saja Oke ini untuk wartegnya temen-temen bu pesen nasi rames kayak biasa ya bu kata pelanggan satu iya Mas tunggu ya Nah ini bunina temen-temen saya sempet lihat di spoiler sosme Citampi gitu bu pesanan saya masa mana bu yang nasi ikan tongkol kata pengen dua wala ya maaf Pak lupa saya ini ya inilah suhaibawin ya kata bunina ini bunina pemilik warteg ini pemisi bunina kata Ica bentar ya kata bunina oke dia lagi ngurus pelanggan ya mau beli apa Ica gimana ibu sehat tanya bunina sehat bu kata Ica oke gini bunina denger-dengar ibu lagi nyari asisten buat bantu warung ibu ya saya mau ngelamar bu tapi saya nggak ada pengalaman kata Ica lihatin Ica kebetulan saya lagi butuh pegawai cewek lagi buat berbantu di warung kata bunina Oke ini Bu ada catatan dari ibu saya kita kasih catatan ibu kita ya berikan not ke bunina Oke ini tutorial awalnya ya mekanismenya kayak Citampi gitu ya teman-teman kalau nggak mau ngasih barang ya jalannya juga sama gitu tadi teman-teman bisa di tep-tep dan juga bisa bisa dipakai analog gitu teman-teman buat hari pertama enggak papa kamu enggak pakai seragam tapi besok kamu harus pakai seragam kata bunina ya Bu besok saya bakal ketukang jahit buat bikin seragam kata Ica nanti anak saya yang bakal jelasin semuanya ke kamu kata bunina ya Oke Tiara Oke anaknya bunina nah ini teman-teman Tiara saya sempat lihat juga sih di sosmed Kampung Citampi iya bu kata Tiara Oke ini untuk dialog gambarnya ya Tiara ini Ica dia mau kerja di warung kita lihat deh dia cantikan seumuran kamu juga lagi wan kita bisa pilih aku kalau ada dia Oke ini katanya sahabat kita gitu tapi nusuk dari belakang temen-temen selamat nalik aku Tiara kalau kamu butuh sesuatu atau masih bingung jangan sungkan buat nanya ya kata Tiara udah ya ibu mau layanin pelanggan dulu nanti mereka lari kalau nggak cepet-cepet dilayanin rugi nanti kita Oke bunina mau layanin tangkan ini cara jelasin Ica kalau gitu kamu bisa saya mulai layanin pelanggan yang datang ya eh klik Tiara untuk kerja nah ini teman-temannya untuk tampilan kerjanya ya bekerja jelas berkerjalah selama delapan jam Oke mulai kerja langsung waktu sedang kerja mirip banget ya tapi aja menbeda tampilan gitu wah ini ada apa nih asyik hari ini ditraktir Azril lagi kata PNS2 Oke ini ada Azril ya temen-temen salah satu kandidat cowok yang bisa dinikahin mantap nih Azril kata PNS3 emang ya mental boss beda Oke kata PNS4 nah ini Azrilnya temen-temennya PNS1 ha kalian ini ayo pesan-pesan sayur ini kata PNS2 saya kereng ikan tongkol sama kentang balau Ude debu Oh iya kerangnya banyak ini ya Edi traktir mereka ya enak banget nih tempe orek sama telor dadarnya hem kikil telor dadar sama perkele perkedel tetang kata PNS4 saat itu senang warung cukup ramai para kumpulan PNS2 makan untuk dengan lahap tiba-tiba terdengar suara gelas becah wah kenapa tuh perang eh ada gelas becah nih temen-temen Aduh maaf kesenggol gelasnya aku tadi lagi mau ngambil tisu tapennya sempat mana jatuhnya kedeket Azril lagi itu Zril nggak papa atau PNS3 ya Bapak kok Tuh kok tiba-tiba PNS2 Astaga tunggu sebentar biar saya bersihkan kata Ica kita sebagai pegawai yang baik ya hehehe enggak papa apa ada pecahan beling yang kena nah tiba-tiba ngebantu ya hehehe enggak kau kamu yang harusnya hati-hati nanti karena pecahan belingnya bisa bahaya kalau tangan saya sih tebel belingnya juga takut hehehe Azril ya hehehe ya kak Makasih Icah kocak juga ya cowok ini hehehe Aduh harus fokus nih kok malah jadi senyum-senyum nggak jelas malu nih is outing ya MC-nya aku membersihkan pecahan gelas yang pecah namun ada pecahan yang tidak sengaja mengenai jariku Aduh Icah ya Nah kan kena dalam enggak lukanya sini Coba dilihat lukanya Azril ya Oke kebapak kok enggak dalam lukanya cuma goreng saja Aduh Azril kata PNS4 apa nih kata PNS3 ya hehehe Raih tangan kuat lihat lukanya ini sih bukan cuma gores Ayo kita bersihkan dulu lukanya bersihin dulu lukanya Oke ini teman-temannya ya untuk eh foto pertama ternyata udah cutscene-nya ya teman-teman beda ya dari sitampi kalau sitampi kan kita harus ke tempatnya gitu contohnya ke Indomarket untuk lihat atau dapetin cutscene-nya gitu dia mau megang tanganku aku jadi gugup dia nggak boleh tahu aku gugup aku harus tetap tenang kata Icah ya wah dia salting gitu ya dia pegangin tangan hehehe Ria itu membersihkan lukaku di air keran wastafel wajahnya sangat dekat denganku diam-diam aku menatapnya lalu tertunduk kulitnya putih bersih dan wajahnya sangat tampan permisi Bu apa ada plaster kata Azril ya ada kata Bu Nina ini Oke dikasih plaster ya terima kasih Bu Oke ini memasang plaster ke tanganku yang luka pasti masih perih tapi nanti lama-lama juga enggak sakit lagi kok kata Azril ya damai saya Azril what ada voice overnya gitu temen-temen ya Wih Oh ternyata dikasih awalnya gini temen-temen ya ada voice gitu iya Kak Azril makasih ya aku Icah kata Icah salting gitu temen-temen ya senyum dong kok jadi geli gitu temen-temen ya denger voice overnya pesen tehnya satu gitu banget temen-temen ya nadanya hehehe ya kata Bu Nina wahaha digambalin dong hehehe kayak aneh aja gitu ya temen-temen denger ya Azril tersenyum ke arahku membuatku pesawat tingkah dan kembali menunduk senyum Azril benar-benar manis sekali oke oke kayaknya udah selesai kamu capek ya mending beli makan dulu gih kata Bu Nina ini tadi sudah belum makan klik Bu Nina untuk membeli makanan nah oke ini ya dia jual makanan ini temen-temen beli makanan buat mulihin stamina kamu oke di sini ada ST nasi dan telur ceplok ya Pak bagus nih temen-temen ya untuk ke gambar ST sama telur ceploknya dan ada nasi juga yang mirip di sitampe kita beli nasi aja ini ada sistem bayarnya pakai koin gitu temen-temen Nah aku sudah kulisannya bekerja lagi Oke tiara untuk kerja nah ini kita kerja lagi lagi temen-temen ya selama waktu ini contohkan Oke selesai telah sekali sebaiknya aku pulang dan istirahat sekarang Oke sehat nah ini kita udah di rumah klik tempat tidur untuk beristirahat kita udah bangun aku harus bekerja tapi sebelum itu harus ambil baju ke Pak Jun kita ambil baju oke loading nah ini temen-temen kita udah balik lagi eh apa tuh Halo Ica ini ada pesan nih temen-temen ada quest juga tapi nanti dulu deh saya buka saya penasaran ini ada dress up apa nih Wah ini fitur dress up ya kita bisa ganti baju gitu sesuka kita gitu ya Nah ini bisa dilepas ya dan ini ada info buat apa nih memancing berkebun memasak rating kecantikan fitness komunikasi kecerdasan Oh ini kayak ada pengaruhnya gitu ya kalau kita pakai baju apa gitu nanti dapat bonus apa gitu temen-temen ya kok ini ada yang minus nih kayaknya ini masih belum selesai gitu temen-temen ya tuh emang gini dan disini ini kita bisa lepas ya setiap pakaian itu ada kayak setnya gitu nambah apa ngurang apa gitu temen-temen ya Oh ya temen-temen bener ya wah ini fitur yang cukup bagus sih untuk disini stories ya yang khusus cewek ini jadi kita bisa ganteng ganti pakaian ya tapi enggak cuman ganteng ganti pakaian doang disini juga ada kayak bonus progress nya atau ya hadiah atau bonusnya kalau kita pakai pakaian tersebut nah ini saya belum ngerti sih kita coba lepas-lepas gitu nah kayak gini kalau full kalau kita lepas semua gimana nih Oh gini temen-temennya ternyata enggak bugil gitu temen-temennya masih aman lah ya kalau misalnya dilepas gitu Jadi kalau kalian player cowok yang main game ini enggak bisa jahil gitu ya untuk lepas semua pakaiannya masih ada pakaian dalamnya gitu temen-temen bagus sih ini dress up-nya di kamar mandi gitu next Coba kita lihat bagian HP di sini ada banyak nih menu ada state player state ini icak fitness komunikasi kecerdasan ya wah banyak nih ya kecantikan memancing berkebun memasak tadi bisa gitu temen-temennya kalau cita ampikan cuman ada empat ya Oke lanjut di sini ada bagian kues nah ini kues mama kita ya ke Taylor atau tunjukkan jalan apa nih maksudnya Oh ini kita bisa aktifin mau tunjukin jalan atau enggak gitu temen-temen nah ini ada kayak tunjukin jalan tangan orang gitu ya terus ada pesan Wih ini kayak ada Oh cetan WA gitu temen-temennya dari kandidat cowok yang bisa kita lihat kahin Halo Icha ini nama kuadril jangan lupa di save ya Oke kita nanti aja balesnya di sini ada peta juga nah ini temen-temennya untuk mapnya Wih banyak nih ya Nah di sini beda ya kalau Cita ampi enggak ada keterangan gitu banyaknya ada Bang rumah ibu warte kantor pemerintahan taylor dinik serba pustakaan les kantor polisi gym salon toko furniture temen-temen banyak ya tapi kayaknya belum luas gitu terus di sini ada Ciciners nah ini Acik Tampers ya kalau di Cicampi ini nggak ada foto fotonya karena kita belum ketemu nah ini tampilannya agak beda gitu temen-temennya tapi menurut saya sih lebih bagus temen-temennya cuman ya ini belum selesai masih versi beta lah temen-temen ini ada foto mama kita tapi warga lain nggak ada gitu ya padahal belum ketemu gitu tapi udah ditampilin ya oke ini mama kita hitam minggu ini apa nih maksudnya temen-temen kayaknya ini hadiahnya gitu nah ini ada Azril yang udah kita ketemu temuin ya Wih ini ada ini juga ya setelah realization point mencapai 85 temui Azril di area 1 kayak ada hinnya juga kayak event hati pertamanya gitu temen-temen mungkin ini ya ini ada biodata juga ya bagus nih tapi kayaknya belum selesai gitu ya untuk fotonya ini ada ojek online juga temen-temennya sama kayak di sitapi dan kayaknya ini pakai uang asli temen-temennya untuk nge-unlocknya ya nanti aja kita bahas ini ada toko online shop nah ini untuk beli-beli item dalam gamenya gitu gitu temen-temennya fitur premiumnya ada beli tiga juga ini bagian setting Oke ya ini dia temen-temen saya bales dulu deh untuk wacetan dari Azril ini bagus sih untuk fitur WA ini bisa kepikiran gitu loh tapi kita nggak bisa custom chatnya ya karena emang kayaknya emang nggak bisa temen-temen kalau kita bisa custom kan aneh gitu ya kalau kita ketik aneh-aneh gitu ada apa Azril lain selain aku Hai ya ini ada yang tadi aku cuma mau tanya kabar kamu aja masih perilukanya bisa aja nih dia ngecat gitu temen-temen santai Oke cep sembuh ya dia dapat nomor kita dari mana nih entahlah Oh ya di sini untuk tempat tidur tidur itu ada pilihan tidur simpan dan simpan tidur ya sama kayak cita api gitu temen-temen jadi bagus lah ya kalau sama Nah kita bisa aja ngobrol juga kerjasana biar ibu bisa bayar kebutuhan eh nah ada komunikasi gitu temen-temen kalau kita aja ngobrol bagus nih temen-temen ya Oke kita coba keluar deh ya udah lihat bagian dalam rumah Oh ya di sini untuk tampilan waktu atau jamnya terus jumlah koinnya itu unik ya beda ya dari citampi terus ada kayak kupon gitu yang tulisannya rp itu kayak kupon semacam gitulah ya kita perlu top-up atau mungkin dapetin dari quest saya enggak tahu ini suasananya unik ya kita bagus gitu beda grafisnya ada disampil tapi saya suka temen-temen Oh ya di sini karakter kita bisa jalan pakai analog atau tap-tap sama kasih tampil itu ya Oke kita coba kuartu warteg deh nah ini warteg Oh ya di sini saya notice ada iklan gitu temen-temennya di atas keterangan area gitu sama kayak citampi lah ya temen-temen ada iklannya juga kadang juga tiba-tiba hilang gitu temen-temen ya enggak terlalu menganggu sih ya untuk penghasilan developer nya juga gitu terus ini ada tasnya kayak gini temen-temen ternyata ya Oke beli update tas di Mang Pepeng Oh sama kayak citampi temen-temen kita harus upgrade dulu slot untuk buka slot tasnya udah jual barang dan buang barang juga kayak gini temen-temen ya ya bagus sih tapi mana tanda X nya temen-temen untuk close gitu hanya belum dibuat kita coba ke petunjuk gitu nah ini area duanya temen-temen kita kemana nih ini untuk suasana area ada duanya ya temen-temen Oh ya ini kita ke petulang tukang jahit kayaknya ya temen-temen Nah ini tempatnya termasuk aja Oke nah ini kayaknya ada cutscene Aduh Pak masa sih baju yang model gini banyak tawarin ke saya sudah saya bukan baju yang gini Pak terus ya baju-baju di sini udah ketinggalan zaman semua maaf Neng kata Pak Jun ini Pak Jun ya tadi siapa tuh kalau Neng nggak suka saya coba bikinin lagi yang baru buat Neng kata Pak Junnya nggak perlu percuma juga kalau kalau dari awal desain bajunya aja udah ketinggalan zaman bikin yang baru malah bong-bong waktu maafin Bapak Neng kata Bapak Jun kayaknya dia rival kita gitu temen-temennya kalau nggak salah kalau saya lihat di sosmed Mbak jangan gitu dong sama Bapak ini kan Bapak ini udah usaha lagian baju bikinan Pak Jun itu yang paling bagus di sini siapa kamu jangan ikut campur urusan orang lain bahasa mau banget ya ya setidaknya Mbak harus hargai usaha orang apalagi lebih tua Mbak harus minta maaf Oh jadi kamu orang yang nggak jelas mau nasehatin aku nyuruh aku kamu tahu enggak siapa aku siapa tuh saya enggak butuh tahu siapa Mbak yang saya butuh itu lihat Mbak minta maaf ke Pak Jun nah bener temen-temen Neng Neng sudah-sudah Bapak nggak apa-apa kok Neng kata Pak Jun ya Cih buang-buang waktu saja kamu dengerin ya aku nggak akan ngelupainmu kamu dan kejadian hari ini kamu udah nyari masalah sama Olivia kamu nggak akan bisa tenang kayak namanya Olivia temen-temennya saya baru ingat dia ini rival MC ya nah ini Pak Jun Neng makasih banyak ya Bapak nggak tahu gimana harus berterima kasih Bapak udah bikinin baju seragam buat Neng Icah ini gratis ya nggak usah bayar Waduh kita dikasih gratis nih karena bela Pak Jun ya dia ini Pak Jun nih orangnya suka minta maaf gitu temen-temen ya saya bayar aja Pak kasihan Bapak udah capek-capek jahit masa nggak dibayar Bapak Neng anggap aja ucapan terima kasih dari Bapak buat Neng klik Pak Jun untuk membeli pakaian Oke nah ini wah ini tampilannya ya Oh gini temen-temen terus ngapa nih belinya Oh disuruh Scroll teman-teman kirain apa gitu nah ini Hai teman-teman seragam wartegnya Oke oh kayak gini gratis ini seragam wartegnya ya pokoknya banyak Pak saya pinjam ruang gantinya ya Pak buat nyoba bajunya Oke klik cermin untuk mengganti pakaian nah ini seragam warteg Oke tutorialnya ya temen-temen ya akhirnya aku udah pakai seragam saatnya mulai kerja lagi di Bu Nina Oke udah pakai seragam nih Nah jadi ini temen-temen ya kita bisa dress up juga di tempatnya Pak Jun ganti-ganti pakaian gitu sama ya layak kayak di rumah kita gitu tapi dress upnya di kamar mandi kalau ini di depan yang cermin ya kita lepas sepatu kenapa angur ngurang gitu temen-temen ya kalau pakai sepatu tapi kalau lepas normal gitu apa ngepak sih apa gitu Oh ya BTW disini Taylor atau tempat tukang jahitnya ini bagus ya eh tempatnya Coba kita ajak ngobrol lagi Pak Junnya silahkan eh Oh ini ada pilihan kayak gini ini temen-temennya sama kayak cititampi ngobrol gitu eh ada Neng Ica mau mau cari baju kayak gimana barangkali Oke disini nambah juga gitu pertemanannya kalau ngobrol ya Maaf Neng kalau barangnya kurang bagus apa jadi nggak enak sama eneng eneng katanya Oke ada pilihan beli gitu nah ini banyak ya pakaiannya yang kita bisa beli tapi ini mahal-mahal teman-teman ya kayaknya nanti di pertengahan game itu gitu ada ada selananya ada kawas kaki ini temen-temen terus ada sepatu gitu nah ini temen-temen sepatunya Oke kita keluar aja ya ini ada pesan baru nih dari Mama kita nih ini ada quest baru juga kita berdua suruh pergi klinik dan disini Ica pergilah ke klinik buat tebus obat ya kita dapat WA dari di mawa kita ya di chatnya gitu nah ini langsung ada klinik di depan kita nih di area dua ya termasuk aja oke Wah dekat sini eh ada suster ini temen-temennya yang di spoiler kampung citampi gitu maaf obat suster cari siapa kita cari dokter saya mau beli obat suster menyerahkan resep obat ini resepnya udah kada luar sana minta resep baru aja ke dokter nah kayaknya kita bakal ketemu sama dokter Angga nih temen-temen hahaha Oh ya nama susternya siapa ya saya lupa ada dokter Angga namanya ruangan tiga Oke asal kamu tahu aja dokter Angga ini dokter terbaik kami dan disegani juga disini kamu sebetulnya sedang beruntung karena biasanya dokter Angga selalu penuh tapi hari ini kebetulan kamu bisa langsung masuk Widih kasih suster kata Ica panggil saya suster ini Oh suster ini temen-temen ya ternyata kita namanya itu suster ini eh iya suster ini terima kasih kayak mbak-mbak suster di rumah sakit gitu temen-temen ya aku berdiri di depan ruangan praktek tok tok eh dia ngantuk pintu apa tuh padahal nggak ada pintu nah ini temen-temen ya dokter Angganya masuk eh disuruh masuk oleh dokter Angga permisi di dokter membuka tirai Oke nah Ica masuk ke dalam ya aku membuka tirai perlahan dan melihat suasana di dalam ruangan praktek sangat bersih dan nyaman saat kuliah dokter yang duduk di meja tugas aku sempat agak terkejut dokter itu sangat tampan dengan kacamatanya dan sedang menatapku tajam membuatku salah tingkah silahkan duduk kata Angga ya Oke kenapa tiba-tiba hitam ini Oke tadi saya sempat bingung temen-temen wajahnya serius sekali dan bicaranya sedikit kulkas Apakah dia dokter yang bagus keluhannya apa hanya dokter Angga ya ini kata suster resep obatnya udah kali dulu ada luar sa minta bisa minta yang baru enggak dok tanya Ica Oke coba sini saya lihat tangga aku menyerahkan kertas resep itu pada dokter Angga Widi ini temen-temen ya fotonya Wah ini ternyata foto pertemuan pertamanya temen-temen ya Nah dokter ini itu merupakan cowok yang paling banyak diminati eh dari para player gitu kalau saya lihat di komentar saya suka sih gambarnya temen-temen ada detail kecil gitu Oke disini saya skip aja ya temen-temen karena terlalu panjang juga dialognya nanti kalian bisa lihat sendiri kalau udah rilis Hai nah kamu sendiri gimana Ica Hah aku kenapa nah gimana pendapat kalian buat para player cewek yang denger suaranya gitu ya ternyata gitu ya kayaknya sama aja deh sama kayak Azril gitu perasaan saya sih tapi bagus sih kalau ada voiceovernya gitu gitu temen-temen masalah hidup mungkin Nah itu temen-temen masalah hidup mungkin katanya eh nah Ica Hai Oke menetapku setelah jam sambil tersenyum tipis namun tetap dingin kayak gitu katanya temen-temen Aduh aku jadi salah tingkah aku enggak tahu dia bercanda atau serius aku cuma bisa tersenyum kikuk dan tertawa kecil Oke Ica salting Oke nanti kalau ibu kamu mau periksa bisa langsung ke sini aja ngerti nah dokter enggak kalau gitu ini resepnya jangan lupa bayar Ica Oke disuruh bayar ya ya dok waduh bisa aja nih disuruh bayar dong enggak dibayarin gitu ya oleh dokternya eh iya dok kata Ica Oke jadi itu temen-temennya untuk ketsin pertemuan pertama dengan dokter Angga ya ya enggak dibayarin oke jadi itu temen-temen disini juga ada tempat kerjanya ya di rumah sakit ini atau klinik ini temen-temen bagus sih temen-temen tempat kerjanya itu di tempat-tempatnya gitulah teman-temannya di kliniknya gitu kalau disitampikan di papan kerja gitu kalau ini itu langsung di tempatnya ya kalau di klinik kan pekerjanya layak tentang perawatan gitu tonton tuh bagus sih untuk perubahan ini ya di sini Oke disini kita dapat pesan dari Angga kayaknya nih temen-temen ya berarti ini setiap kita dapat ketsin gitu kita dapat pesan atau WA ya Halo ini nomornya Ica benar tadi ada penomor kita dari mana nih Oh iya dokter ada apa ya mau kasih tahu aja jangan lupa dicek aturan lo banyak kalau salah penyembuhan ibumu enggak sempurna judok makasih ya oke di sini sama-sama simpan nomor saya kalau ada apa-apa jangan ragu hubungi saya ya dokter Angga terima kasih oke oke nah jadi itu tadi setanya disini kita lihat toko ini ada apa nih benang kertas apa tuh nah ini ada mengkepeng ya Wih ada banyak pilihan nih temen-temen kayaknya disini kita bisa beli-beli gitu ya barang random nggak salah sih itu mirip mirip kayak Pak Tatang lah ya ada gunting tanaman pancingan penyiram tanaman Oh ini kayak Pak Tatang temen-temennya dia ngasih pancingan penyiram tanaman gitu eh penyiram tanaman tanaman sih kita beli ya Oh ya pokoknya mirip-mirip Pak Tatang lah ya cuman disini kita harus beli gitu nah ini ada di mobilitas kita Oke pancingan tua terus gunting tanaman ini ada fungsinya sih untuk Anda mungkin gitu temen-temen ya Iya kita juga bisa jual barang nih mirip banget ya kita jual aja deh kayaknya belum perlu nih harganya cuman satu RC gitu kita bisa beli lagi dan jualnya juga satu RC jadi nggak ada ruginya semuanya gitu disini Oh ini jual makanan temen-temen ya Oke emang pepengnya temen-temen mirip Pak Tatang kalau di hitampe gitu ya ya pokoknya sejenis gitulah katanya beja jualan barang random itu tempat ini ada air isi ulang Oh enggak bisa ya cuman pajangan doang ya temen-temen Oke kita coba keliling deh ya di bagus nih temen-temennya tempatnya Oke disini saya balik lagi ke Wartuk saya udah dapet seragamnya sih kita bisa kerja sambalnya pedes kayak omongan mantan hahaha bisa aja nih terus ini ada Tiara itu Tiara cantik juga ya kalau tak sih nggak seberlebihan supaya nggak jadi obongan tetangga Oke dia ngasih ada peringatan gitu kalau kita jangan berlebihan supaya nggak digosipin ya tapi omongannya kayaknya lekit gitu temen-temennya dan disini di bunina ada pilihan juga temen-temen kita bisa beli kita bisa beli-beli makanannya gitu terus disini kita bisa kerja Oh ini ada dua pilihan temen-temen ada cuci di piring dan jaga warteg perbedanya temen-temen padahal requirement nya atau persyaratannya itu sama tapi lebih bagus yang jaga warteg ya ah kerjanya dapet 11 RC itu Oh ya di sini enggak ada waktunya gitu temen-temen ya kalau kita mau kerja nah ini untuk suasana asurnya ya saya jalan-jalan aja aja gitu Nah enggak sengaja ketemu mamageta sama Olivia ini ya ya ini yang modis gitu temen-temen cuman ya ada gitu sifatnya ya kayak apa gitu sombong banget temen-temen Oke kita coba explore udah deh ya di area satu ini Wah jalannya panjang banget tapi nggak ada apa-apa Oke Oke di sini saya kembali ke rumah lagi temen-temen ya Oke dapet kacin lagi Bu Icap pulang Ica bawa obatnya ibu juga Oh seharusnya kita dari tadi deh bawa obatnya mama kita gitu dari bank Emang dari mana lagi masa iya ibu nyuri uang Oke minjem uangnya mama kita ibu pinjam dari bank kan ada jaminannya apa yang dijadiin penjaminan sertifikat rumah ini waduh ibu bercanda kan yang barusan ibu bilang enggak serius kan ya serius lah siapa suruh kamu lama banget resepnya jadi gak ada luar sadeng kalau dari dulu udah ada inisiatif buat kerja kan enggak akan gini Iya semena-mena banget mamanya bertindak sendiri gitu ya tanpa kompromi sepengetahuan kita ya udah uangnya pakai aja buat bayar utang bank kita udah punya uang sendiri ya Aduh Bu besok aku ke bank buat bayar utangnya Oke hei Ica iya ampuh ya ampun coba lihat itu perut waduh itu diomelin eh kenapa perut Ica bu waduh kayaknya mau dibilang gendut buncit malu-maluin dan gadis kok buncit lihat Pak kamu lengan udah membesar gitu temennya ya ah perasaan ibu aja itu sih ya temen-temen cantik gini ko emsinya udah kamu olahraga gih pergi gym sana supaya badan kamu ideal lagi kalau gembron nggak bakal ada cowok kaya mau nikahin kamu waduh diomelin ya Iya iya Bu Ica pergi ke gym ya Oke ya kita diomelin dan di body shaming ya oleh orang tua sendiri hahaha Oh ya di sini ada dua kues ya kita kayaknya nah ini temen-temen pergi ke gym dan pergi ke bank ya Oke langsung aja kita keluar rumah untuk pergi oke kita coba masuk enggak bisa teman-temannya sesuai dugaan saya Oke deh kita balik lagi aja ke rumah di sini kita langsung tidur aja ya teman-teman untuk hari besok ya di sini ada tiga pilihan teman-teman kita tidur aja dulu bisa disimpan nah ini kita udah di hari berikutnya langsung aja coba kita ke bawah ya ke area empat ini temen-temen ya udah empat area di sini nih temen-temen kita coba kesebelah dulu deh yang tadi kan Bang ya kita ke coba-coba ke gym ini dulu temen-temen ya Nah nah ini gym kayaknya oke loading nah ini dekat sini temen-temen Aduh Bu masa ibu nggak tahu Ibda Reza nih Ibda Reza sih Oh ini kita dapat cutscene Reza sih kayaknya Oke ibu dua yang mana ya ya mereka lagi gosip itu itu lho Ibda Reza yang terkenal ganteng siapa sih yang enggak tahu dia Oh itu tahu-tahu anak saya pernah bilang soalnya di sini tuh ada satu polisi yang terkenal dan terpandang juga disegani orang kata ibu dua nah yaitu Ibda Reza namanya i udah ganteng terpandang lagi bikin geregetan Aduh dikosipin ya lah ibu-ibu denger-denger sih katanya dia sering kesini oke dia terkenal ya makanya tapi saya enggak lihat tuh tadi kata ibu dua belum datang kali kayak dia sering ke gym gym ya ya padahal kita udah mau pulang ya udah deh nanti lagi pasti ketemu itu tiba-tiba Lady 2 oke wajibnya sepi asik kata Ica Oke mulai dari mana ya aku mulai dari lari dulu deh oke aku pun melakukan sedikit pemanasan kaki sebelum lari di treadmill Oke lagi pemanasan ya setelah siap aku mulai lari di treadmill selama 15 menit non-stop dan kumuleng ngos-ngosan sudah agak lama aku tidak olahraga sampai badan muda capek begini selama beberapa saat aku pindah ke bagian dan angkat beban Oke dia pindah Nah itu kayaknya Reza ya ayah kayaknya sih dia situ tekan untuk melatih fisik eh latih kekuatan nah nambah ya berat kata Ica Oke itu kayaknya Reza nih tapi kok gitu ya pakai ini saat aku sedang angkat beban tiba-tiba aku dihampiri oleh laki-laki itu nah ya teman-teman ini Reza ya pengunjung gym nih kamu salah katanya aduh tiba-tiba hal langsung di bantuin gitu ya eh aku kaget oleh suara yang tiba-tiba terdengar di belakangku laki-laki yang aku lihat tadi sedang mengamatiku dari belakang badannya sangat bugar dan berotetegap pojonya tampaan apakah ini polisi yang digosipkan ibu-ibu tadi iya benar salah salah gimana ya Oh wih ini temen-temennya untuk foto pertemuan pertamanya dengan Reza ya dia kayak gini temen-temennya wah dia berotet banget temen-temen ciwi-ciwi pasti kelapak-kelapak nih temen-temennya coba pegangnya seperti nah itu untuk suara dari Reza ya temen-temen menurut saya sih sama aja gitu ya kayak Angga dan Azril kamu sudah pemanasan otot eh udah tapi cuma pemanasan kaki sebelum treadmill tadi oke selain kaki tangan juga perlu pemanasan pemanasan itu berguna untuk melenturkan otot mencegah cedera dan membentuk proses pementukan otot benar ya temen-temen harus pemanasan dulu aku hanya bisa menganggung menyetujui perkatanya dia benar-benar paham soal latihan di gym tau kan cara pemanasannya tanya pengunjung gym aku menggeleng dengan sikat pria itu membimbingku melakukan pemanasan singkat tangan dan kaki aku makin yakin dia sudah sangat ahli kayaknya udah ahli banget udah sering ya temen-temen ke gym si Reza ini padanya aja udah berotot gitu temen-temen ya nah kalau alat yang ini caranya gini mendekat untuk mengajarkan ku cara mengoperasikan sebuah alat gym aku mulai mengikuti cara ia mengangkat barbel oke dipraktekin ya wah dadanya bidang juga ya ternyata ototnya kelihatan kenceng banget aduh apaan sih aku harus fokus katanya dia salting hmm oke gimana menteri kalian eh makasih ya kata Ica oke Ica berterima kasih iya sama-sama kata pengunjung gym itu oke selesai temen-temen setelah aku selesai gym dan siap-siap pulang aku pun bertemu lagi dengan pengunjung itu namanya pasti Reza nih temen-temen hahaha pastilah ya makasih ya buat yang tadi kakak sering ke gym ini oke tanya Ica ya ya kamu baru pertama kali kesini betul ini pertama kalinya aku datang ke gym kata Ica ya mantas aja pakai alatnya salah lain kali kalau nggak ngerti jangan sungkan buat nanya oh iya nanti aku bakal nanya ke kakak kata Ica ya Reza oke dia ngasih tau namanya ya akhirnya mereka kenal ya gitu mereka seling kenal Kak Reza oke kak Reza ada Ica ya kamu siapa oh dia belum kenal ya si Rezanya Ica oke oke Ica kata Reza wah benar dugaanku dia itu ternyata polisi terpandang yang dibicarakan ibu-ibu tadi ya udah sampai ketemu lagi ya di Ica kata Reza oke iya kak sampai jumpa oke jadi itulah dia tadi cutscene dengan Reza ya si halo deh ya halo deh dia polisi gitu temen-temen oh ya disini saya mau lihat untuk fitness ini kita bisa ngelatih kekuatan kita ya tapi disini ada keterangan gitu temen-temen kayaknya pakaian itu memaruhi hasil kita latihan ya disini karena kita pakai sepatu runcing putih gitu ya jadi berkurang dua gitu temen-temen ya harunya sih saya lepas gitu disini juga ada kayak latihan normal gitu temen-temen ya dan ada latihan ekstra gitu terus disini ada kerja juga tempat kerjanya juga gitu temen-temen nah jadi di setiap tempat itu kayak rumah sakit atau klinik gitu ada juga tempat kerjanya gitu temen-temen ya oke disini kita dapat a jet atau WA dari si Reza ini temen-temen ya sama kayak yang lain halo di Ica wah ini bener-bener halo deh sih temen-temen sesuai dengan sifat dia atau kebiasaan dia sering manggil dek ke kita gitu temen-temen ya bener-bener dari halo deh gitu temen-temen ya dia pekerjaannya polisi dan dia manggil kita adik gitu ya atau adik gitu temen-temen oke disini dia ngecat kita katanya lumayan paham belum penggunaan alatnya gitu oke jadi itu dia tadi temen-temen ya sekarang lanjut kita coba explore dulu area 4 ya oke kita coba masuk ke tempat ini oh ini kantor polisi temen-temen ya tempat kerjanya si Reza wih bagus sih untuk kantor polisinya bagus ya bener-bener kantor polisi gitu temen-temen bagus-bagus nah disini selain itu juga wah banyak sih ini apa nih kita coba masuk deh oh ini cafe temen-temen wah ada cafe juga ya menarik temen-temen tapi gak ada yang jaga nih kita gak bisa beli apapun oke disini kita ke bank ya disini kayaknya tempat Indra atau yang terakhir gitu oh ya disini cara lihat foto yang tadi gimana ya oh ini temen-temen di event ya nah ini Cisigram namanya nah ini ada foto Angga, Azril, dan Reza Indra-nya belum dapet temen-temen ya nah ini kayaknya cut sini Indra nih ya nah oke kita dapet cut sini kita disuruh bayar hutang mama kita ya permisi bu saya disini mau bayar hutang bang boleh apa berkas-berkasnya sudah di bawah nyerahkan berkasnya oh untuk urusan ini di luar wewenang saya yang menangannya harus atasan saya manajer bang disini ditunggu ya akan saya kabari beliau kasih kata Ica oke harus manajer bang ya kalau gak salah sih Indra itu manajer bang juga ya nah iya nih temen-temen misi nah benar temen-temennya ini Indra temen-temen manajer iya kata Ica oke Ica terkejut kayak salting gitu saya Indra manajer bang disini saya yang bakal bantu untuk membayar hutang hutang ikut saya ke ruangan ya oh iya kata Ica aku mengikuti manajer bang itu manajer itu sangat tampan dan aku bisa mencium wangi parfum segar saat berjalan berdampingan dengannya menuju ruangan oke ini berkas-berkas yang tadi di bawah saya udah lihat semuanya dan hutang ibu Markonas sukati bernilai fantastis dengan sertifikat rumah sebagai jaminan waduh fantastis astaga ternyata selama ini hutangnya ibu segini banyak kata Ica dalam hatinya gitu temen-temen ya aku memujamkan mata menarik nafas dan mengembuskannya tiba-tiba kepalaku pusing melihat kenyataan yang membuatku shock aku memegang kepalaku seperti kesakitan Indra menatapku kamu gak apa-apa saya buatkan teh manis ya tunggu saya ke pantry dulu beranjak dari kursi dan berlalu dari ruangan oke panik ya khawatir gitu shock itu Ica lihat hutang ibunya ya jujur aku tidak terlalu ingin menutupannya apa yang ingin sendirian sejenak perundung namun cerna kenyataan yang membuatku shock ini bagaimana bisa ibuku berhutang sebanyak ini kenapa ibuku begitu bergegabal berhutang seenaknya sendiri kepalaku benar-benar terasa sakit mungkin karena stress berlebih mampu kah aku membayar semuanya kayaknya ini bakal piece utamanya gitu teman-teman ya tak lama Indra masuk kembali ke ruangan dengan secangkir teh manis hangat oke Indra lalu kembali duduk di hadapanku dan menaruh secangkir teh di hadapanku ayo minum dulu mumpung hangat kata Indra eh iya makasih pelan-pelan menyeruput teh itu eh diminumnya ya teman-teman ternyata memang lumayan membuatku membuat otakku lebih merasa relax nah ini teman-temannya untuk foto pertemuan pertama dengan Indra ya si manajer bank ya ini teman-teman kalian bisa nilain sendiri bagus sih untuk fotonya gitu teman-teman oke itu suaranya dari Indra ya beda ya teman-teman kalau kalian perhatiin lagi suaranya ternyata teman-teman saya salah gitu dia benar-benar manajer yang perhatian saya udah baik kan kok mengenai utang-utang itu kata Ica saya bakal bayar semuanya tapi saya akan membutuhkan waktu kata Ica oke iya saya akan memberi kamu waktu kata Indra ya oke dikasih waktu gitu saya senang melihat semangat kamu kamu langsung bangkit setelah tadi kamu shock melihat utang ibumu kamu jangan khawatir kalau butuh apa-apa hubungin saya aja yang penting buktiin kalau kamu itu tanggung jawab dan bisa diandalin saya gak akan ragu buat bantuin kamu saya akan buktiin kata Ica ya menganggu nah supaya utang ibu kamu aman kamu harus punya ini nih Indra menunjukkan beberapa keterangan di laptopnya oke hmm hmm oke pasti bantunya ya teman-teman senyumnya ini kok bikin deg-degan ya badannya juga wangi banget kayak wangi baru mandi oh iya saya minta KTP kamu mau saya fotokopi untuk data sebagai penanggung jawab pembayaran aku menyerahkan KTP ku lalu Indra keluar ruangan sebentar oke dikasih KTP ya tidak lama kemudian Indra datang kembali sambil membawa selembar hasil fotokopi apa tuh Indra menyerahkan KTP ku kembali lalu kurai ada lagi yang bisa dibantu Ica tanya Indra eh dia tahu namaku mungkin dari KTP tadi oke gak apa-apa kan hmm gitu teman-teman haha iya gak apa-apa kok kata Ica dia benar-benar santun sekali kata Ica oke sekarang kita udah tahu nama masing-masing jadi gak usah canggung ya Ica nah ini baru teman-teman dia ngasih nomor HP-nya gitu teman-teman ya oke Kak Indra terima kasih ya bukain pintu datang lagi ya nanti oke dia act of service banget gitu teman-teman ya dibukain pintu gitu ya begitulah kalau cowok tertarik gitu ya sama cewek gitu oke ini ada quest baru teman-teman ya lunasi utang ibu setelah itu pergilah ke bank ternyata ini 500 coin ya teman-teman ya jadi itu teman-teman ya untuk questnya kita dikasih langsung oleh Indra gitu ya sebagai manager banknya jadi sama kayak citampi ya tapi ini lebih murah teman-teman ya lebih sedikit untuk hutangnya cuma 500 coin gitu teman-teman ya oke disini juga ada tempat kerja ya teman-teman ada bank teller brand manager customer service credit manager kayaknya ini tempat yang paling mahal gitu pekerjaannya ya teman-teman kalau di bank ini oke disini saya udah keluar ya oke sekalian saya mau lihat foto ccgram yang tadi deh nah ini teman-teman oke disini kita balik lagi aja deh ke rumah kayaknya ada sesuatu gitu di rumah nah ya teman-teman ada cutscene hey kamu betak amat sih sendirian terus cari cowok tapi harus yang kaya ya kata mama oke tadi suruh cari cowok gitu seadanya aja lah bu kata ica jangan kalah sama ibu dulu ya pas ibu muda banyak yang rebutin ibu waduh iya bu kata ica ternyata ibu kita yang gak lagi tuh banyak direbutin cowok dulu ya nah ini questnya dapetin event jadian dengan pria pilihan mau oke oh kita disuruh deketin salah satu cowok gitu ya teman-teman oke kita bisa kasih barang yang dia inginkan ya teman-teman oke kita simpen aja dulu ya teman-teman nah untuk disini baru 3 slot ya teman-teman karena baru versi beta ya jadi baru dikit teman-teman mungkin nanti bakal ditambahin oke teman-teman jadi itulah dia tadi review game cisini stories dari saya ya teman-teman jadi gimana menurut kalian mengenai game ini oh ya disini gamenya itu masih versi beta ya jadi mungkin bakal lebih bagus lagi kalau udah release resminya nah untuk tanggal release resminya itu saya gak tau teman-teman ya kalian tungguin aja sabar karena emang versi beta ini saya rasain sendiri masih banyak bugnya dan masih banyak yang belum selesai gitu teman-teman ya nah untuk gamenya sendiri pendapat saya itu bagus banget teman-teman ya disini ada kayak easter egg gitu ya pokoknya ada komedinya dikit gitu ya di bangunan-bangunan gitu teman-teman terus juga bagus lah pokoknya teman-teman ya kalau misalnya di update lagi gitu makin bagus gitu teman-teman ya ya sama kayak Citampi dulu gitu ya pas awal release ya seadanya dulu gitu teman-teman ya tapi pas update gitu nambah bagus gitu teman-teman untuk soundtracknya juga bagus teman-teman kalian bisa dengar sendiri gitu ya di sepanjang konten video ini adem juga gitu teman-teman menurut saya ya oke deh segini saja buat video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga kalian suka dan semoga bermanfaat terima kasih telah menonton